Laga Barito Putera versus Borneo FC yang akan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Jumat 17 September 2021, sore ini akan menjadi momentum emosional bagi gelandang muda Muhammad Rafi Syarahil. Rafi akan kembali beraksi di Liga 1 setelah sempat absen cukup lama akibat cedera, ia mendapat garansi untuk turun sejak menit awal pada derby papadaan, sebagai imbas dari rotasi yang dijalankan pelatih Jajang Nurjaman. Kehadiran pemuda binaan asli Barito Putera itu diharapkan mampu memberikan warna baru dan menambah keseimbangan Laskar Antasari di lini tengah. Kita coba melakukan rotasi, salah satunya dengan menurunkan Rafi sejak menit awal. Semoga kehadiran Rafi akan menambah kekuatan kota di lini tengah, kata pelatih Barito, Jajang Nurjaman. Kesempatan tampil sejak peluit pertama dimulai tentu akan dimanfaatkan Rafi dengan sebaik mungkin. Pemuda kelahiran Jakarta itu berkomitmen memberikan kemampuan terbaik demi meraih 3 poin dan menghadirkan kebanggaan untuk Banua. Saya bersyukur kembali dipercaya tampil. Saya janji akan memberikan kemampuan terbaik demi membanggakan Barito, membanggakan Banua, dan membanggakan orang-orang yang saya sayangi. Kami, Barito, tidak mau terus-terusan kalah. Jadi kami harus meraih poin sore ini, ucap Rafi. Sebagai pemain asli binaan Akademi Laskar Antasari, Rafi menunjukkan perkembangan positif sejak dipromosikan ke tim senior pada tahun 2018 lalu. Kepiawayannya dalam mengatur ritme permainan akan menjadi komposisi ideal menemani Bayu Pradana atau melapis Lutfi Kamal di lini sentral. Bakat besar yang ia tunjukkan sempat membuat pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri Kepincut. Bersama Timnas Indonesia U22, Rafi berhasil mempersembahkan gelar juara piala AFF pada tahun 2019 lalu di Myanmar. Kini, bersama Barito Putera senior, Rafi siap menunjukkan kualitasnya sekaligus menyelamatkan Barito Putera dari ancaman degradasi.